Sebelum kita lanjut nih, ke aksi berikutnya yang paling seru. Nah, gue mau ngobrol dulu nih ya. Pendek sih sama sister gue yang paling cantik dan paling cadas di Jatana. Balik lagi di Jatana. Dep, gimana kabarnya nih, Dep? Baik dong. Udah lama ya. Lumayan ya? Iya, akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makin dilihat, terus ini Bang Jack makin hari makin ganteng. Amin. Nomor sepatu berapa? Boleh, Bang. Nah, sudah seperti abang tahu, jika Devina di sini pasti membawa pertanyaan dari netizen. Nah, gue mau nanya nih, Bang. Dari netizen banyak bertanya tentang kasus yang viral tuh. Apaan tuh? Kasusnya Eki dan juga Vina. Kan banyak banget simpang siur nih. Ada yang kerasukan lah, ada yang sadis lah bilangnya. Pokoknya banyak banget ada opini dari netizen. Tapi untungnya udah dirangkum sama Jatana Ras dalam rangkuman yang satu ini. Masih lekat dalam ingatan juga kenangan momen kehidupan Vina, gadis asal Cirebon Jawa Barat ini. Bagi keluarga kematian yang tragis menyisakan sesak. Vina berpulang 28 Agustus 2016 silam. Ini perkosa, dia niaya dan dibunuh secara brutal oleh 11 pria geng motor. Saat insiden itu terjadi, sang kekasih Eki turut jadi korban. 8 tahun berlalu, dari total pelaku 3 diantaranya belum juga tertangkap. Sebuah film berlatar kisah nyata kematian Vina yang tragis pun diproduksi. Dan telah tayang di layar lebar sejak awal Mei silam. Kematian Vina sempat dianggap kecelakaan tunggal. Namun usai penyelidikan lebih lanjut, terkuah kematian Vina dan kekasihnya adalah pembunuhan. 8 orang sudah terima hukuman, 7 diantaranya menerima fonis penjara seumur hidup. Meski demikian, otak kejahatan sosok yang disebut-sebut dalam pembunuhan Vina dan Eki belum juga terkuah. Penyidik Polda Jawa Barat pada akhir Mei silam menangkap Peggy alias Robi sebagai tersangka otak pembunuhan dua remaja asal Cirebon Jawa Barat hidup. Bersamaan dengan penetapan tersangka ini, penyidik juga meralat informasi yang lebih dulu disampaikan. Jumlah DPO pembunuh Vina hanya satu orang, yakni Peggy. Peggy yang merasa tak bersalah menempuh jalur hukum. Terlebih sejumlah kejanggalan penyidikan pembunuhan sejoli itu pun satu persatu menguak. Di sisi lain, kian banyak orang yang mengaku terkait kasus ini 8 tahun lalu. Berjemaah bicara. Entah mana yang benar atau salah, jelas makin semerawut. Terlebih usai hakim pengadilan negeri Bandung menyatakan penetapan Peggy setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah, batal demi hukum. Dan Peggy bebas. Nah, gitu Bang rangkumannya. Gimana nih pendapat Abang tentang kasus ini? Jadi, Dep, kalau untuk masalah kasus yang lagi rame nih, Cirebon khususnya kasus Pina dan Eki, gue gak bisa komen nih, Dep. Sorry, maaf banget karena bukannya apa-apa ya. Di sisi lain, TKP-nya bukan di Polda Metro. Oke, yang kedua, kita bukan salah satu yang menengani kasusnya. Yang ketiga, kita juga gak ikut olah TKP. Oke, jadi yang ada, kita ini sama-sama nih berdoa. Berdoa, biarin Polda Jabar bisa mengungkap dan membuat terang kasus ini, Dep. Dan kita juga mendoakan, biarin almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Dan juga buat para netizen yang kata Devina tadi, simpang siur ini segala macam, yang pokoknya buat netizen agak cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jadi, saring sebelum saring. Jadi, kita percayain deh kasus ini ke Polda Jabar. Harus kita percayain langsung ke Polda Jabar. Apalagi kan udah jelas nih, Bapak Kapolri juga udah menjelaskan bahwa pasti pengungkapan kasus ini pasti akan transparan. Karena dari Mabes Polri juga akan turun, Dep. Kasus ini memang simpang siur, tapi intinya kita percayakan. Percayakan. Tapi dari sekian banyak kasus yang kira-kiranya tuh kayaknya sadisnya tuh 11-12 dengan kasus yang kita sangka ini sadis ya, sepertinya ya, Vina Eki ya. Ada gak abang pernah menghandle atau menangani kasus yang mirip-mirip? dengan seperti ini, sadisnya gitu. Apakah mungkin dulu ada yang Rian Jombang ya bang? Ada Rian Jombang. Ada putri dalam kardus juga ya? Tuh, ada Rian Jombang yang korbannya juga. 11 orang. 11 orang. 11 orang dibunuh lalu dikubur. Setelah yang paling sadisnya pada saat waktu penggalian, penggalian pada waktu di Jombang, kita ngegali kuburan yang dia mengubur mayat ya, mengubur mayat di alaman belakang. Ternyata pada saat waktu digali, kita menemukan ada seorang ibu dan anak masih kecil dalam gendongan. Masih berpelukan di dalam. Jadi satu gitu bang? Masih jadi satu. Itu sadis banget karena ada 11 orang korbannya. Dan yang kedua, yang tadi bilang putri dalam kardus, itu juga sama karena nih anak masih sekolah ya, masih anak di bawah umur yang dibunuh oleh tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri? Tuh, karena sering main atau segala macam. Pokoknya ini proses panjang banget kita untuk membongkar kasus si putri dalam kardus ini. Walaupun panjang, tapi akhirnya pasti. Tapi akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah Agus, alias Agus Boltacos. Dan hukumannya adalah hukuman sumur hidup. Saran buat para netizen ataupun broensis di rumah nih, supaya bisa terhindar dari kasus-kasus seperti ini, gimana bang sebenarnya? Kebanyakan sih kejahatan kasus pembunuhan ya rata-rata itu adalah orang terdekat, Ted. Oh? Iya, orang yang dikenal. Tinggal kita lihat aja motifnya seperti apa. Kalau rata-rata kasus pembunuhan itu satu, kadang-kadang kasus asmara. Karena merasa sakit hati, ya kan? Cemburu, kan gitu. Terus yang ini warisan juga bisa mengakibatkan adanya pembunuhan. Iya, harta. Ya, sering juga. Ya, seperti itu sih kebanyakan sih. Nah, asmara, terus warisan, sakit hati, dendam. Berarti kebanyakan itu semua berawal dari emosi ya? Betul. Makanya kita harus bisa mengendalikan emosi, Ted. Jangan sampai gara-gara kita emosi, dan istilahnya ya apa ya? Jadi emosi bukan cemburu buta ya? Bisa jadi gara-gara cemburu buta akhirnya mengakibatkan masuk penjara, Ted. Thank you banget, Bang. Udah mau jawab pertanyaan yang cukup belibet ini. Oke, sama-sama, Dev. Sudah kita pastikan berarti sepanjang apapun kasusnya pasti akan terungkap. Betul. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna ya, Bang. Betul sekali, Dev. Karena enggak ada ya kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan bekas. Dan bagi polisi itu, ya silahkan kalian berlari dan bersembunyi. Karena polisi dilatih untuk menangkap dan mencari kalian. Itu deh. Tim Tekap 308 dari Pores Lampung Utara meringkus laku pembunuhan tetangganya sendiri. Lo jangan kemana-mana, pantengin terus. Janganlah. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax